Beberapa waktu belakangan ini banyak berita tentang kasus prank yang gak bermoral. Demi mendapatkan penonton, beberapa orang menggunakan televisi hingga Youtube untuk konten yang gak baik kids. Apakah kamu tahu, zaman dulu acara TV memang sudah ada walaupun gak sebanyak sekarang. Namun acara TV zaman dulu dianggap berkualitas karena menerapkan sisi edukasi dan menghibur. Pada saat itu mungkin saja kamu dan orang tua kamu berkumpul dan menonton TV bersama. Lagi pula acara zaman dulu gak kalah menarik loh dengan acara zaman sekarang. Dulu juga ada acara masak, musik, berita, dan komedi. Coba tanya ayah dan ibu kalian apakah mereka masih mengingat acara TV ini? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berpacu dalam melodi Acara ini populer pada tahun 1988 hingga 1998. Berpacu dalam melodi, begitu Kus Hendramon berucap mengawali setiap lagu yang harus ditebak judulnya oleh peserta berpacu dalam melodi. Acara musik ini dulu sangat terkenal di TVRI. Meskipun sudah gak tayang lagi, namun acara ini sangat disukai pada zamannya. Dunia dalam berita Acara ini tayang pertama kali pada 20 Juli 1973 di TVRI. Meskipun program berita, tapi acara ini sangat terkenal pada zamannya. Acara ini ditayangkan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi selama 30 menit. Album Minggu Acara ini menampilkan berbagai macam video klip dari beragam jenis musik. Pokoknya segala genre lagu ditampilkan di sini Kids, mau lagu pop, dangdut, sampai rock. Spontan Nah kalau acara spontan, acara populer tahun 90an Kids. Spontan merupakan acara komedi yang paling favorit di dunia pertelevisian di Indonesia. Komedi pertama kali tayang pada tanggal 6 Januari 1996 hingga 22 Agustus 2002 di SCTV dengan pembawa acaranya adalah Komeng dan Ulva Duyanti. Ria Jenaka Ria Jenaka merupakan acara televisi yang hits dan pernah disiarkan oleh TVRI setiap hari Minggu pagi. Menghadirkan tokoh-tokoh punakawan, Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Unyil Si Unyil adalah film seri televisi Indonesia yang tayang setiap hari Minggu pagi di stasiun TVRI. Acara Unyil tayang pertama kali pada 5 April 1981. Namun hingga saat ini acara Unyil masih tetap ada dengan versi yang lebih modern. Tralala Trilili Tralala Trilili merupakan program anak yang berisi pengetahuan dan informasi ringan. Presenternya dulu Kak Agnes Molo masih imut-imut ya. Aroma Acara ini memang berbeda dari acara yang di atas. Aroma salah satu acara tentang memasak. Dulu acara ini sangat digemari anak dan juga orang tua meskipun hanya melihat seseorang memasak. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.